Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bahasa Sundanya, ayat di Quran, dalam Al-Quran, gak ada ayat yang menunjukkan Allah wujud. Kamu cari. Apakah kalau di Quran gak ada kalimat Allah wujud, terus berarti Allah tidak wujud. Jadi kita ini harus mengimani, meyakini kalau Allah itu ada. Walaupun lafat kalimat ada itu gak disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana sih orang yang punya akal akan menolak kalau Allah itu disebut ada. Oh gak boleh nyebut Allah ada. Di Quran gak disebutkan. Terus nyebutnya apa? Ono. Ayat. Kalau wujud gak boleh, yang boleh pakai nama apa. Gitu loh. Jadi banyak nih kelompok-kelompok sekarang. Di antaranya kelompok-kelompok Salafiah. Islam-Islam apa? Salafi yang dia tidak mau memberikan sesuatu bagi Allah yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Nah ada, lafat ada wujud itu gak disebut dalam Al-Quran. Terus kalau gak disebut apa kita gak mengimani Allah itu ada? Gitu loh. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah itu bersepakat. Bahwa setiap orang Islam wajib mengimani kalau Allah itu wujud. Allah itu ada gitu. Karena Allah itu ada, ini gak harus dikasih tahu siapa-siapa gak harus. Tuhan itu ada, kamu gak harus dikasih tahu sama siapa-siapa. Coba. Apakah kalau gak ada yang ngasih tahu kamu Tuhan itu ada? Kamu kira-kira gak nemu Tuhan? Eh? Oh saya emang gak tahu Tuhan itu ada apa enggak. Lah kalau kamu gak tahu Tuhan ada itu apa enggak. Terus alam ini muncul sendiri. Kamu itu muncul sendiri. Apa dibikin? Jadi orang yang punya akal, orang yang punya akal akan bisa berpikir kalau diri saya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan gitu loh. Ada pun kok namanya itu Allah. Namanya Allah itu bukan dengan cara berpikir. Tapi melalui beritanya seorang Nabi gitu. Ketika para Nabi datang baru memberitahu pencipta alam ini namanya Allah gitu loh. Tapi kalau dia itu ada, ya gak usah dikasih tahu dong. Kalau kamu gak mengakui Tuhan itu ada, berarti kamu akan mengakui diri kamu juga Tuhan gitu loh. Tuhan gak ada, berarti kamu makhluk bukan? Nah kalau makhluk Tuhannya ada dong. Kalau Tuhan itu gak ada, kamu bukan makhluk berarti. Kalau kamu makhluk berarti akan mengakui Tuhan itu ada gitu mestinya. Jadi jangan terpaku sama tulisan. Oh kalau tulisannya gak ada, saya gak mau meyakini Tuhan itu ada bagaimana. Jadi mengimani Allah itu ada, itu adalah kewajiban dari tiap-tiap orang Islam di dalam mengetahui atau mengenal tentang Tuhannya. Kalau kamu gak mengenali ini, maka kamu gak akan kenal kepada sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wajib Allah bersifat kidam. Kidam itu apa? Kidam itu artinya apa? Dahulu. Sama nih, lafat kidam itu di Quran gak ada. Makanya orang-orang salafi mengatakan Tuhan itu tidak bersifat kidam. Karena lafat kidam itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kidam itu artinya tidak berawal. Sekarang saya mau nanya, adanya Allah itu berawal atau tidak berawal? Tidak berawal. Tidak berawal. Tidak berawal. Kalau kita mahluk. Makhluk. Kan begitu. Masa Tuhan ada awalnya gimana? Kalau Tuhan ada awalnya berarti Tuhan ada yang menjib? Takkan. Yang ada awalnya siapa? Makhluk. Karena makhluk itu sesuatu yang dijib. Takkan. Maka makhluk ada permulaannya. Sesuatu yang tidak ada permulaannya disebut dengan kidam. Gitu. Jadi ini orang yang mau mengenal Allah pasti akan diyakini kalau Allah itu Tuhan dan dia bersifat kidam. Tidak ada permulaan. Karena adanya Allah itu sebagai pencipta. Kalau Allah pencipta pasti dirinya tidak diciptakan. Kalau Allah diciptakan berarti makhluk dong. Bukan pencipta dong. Jadi tidak berawal bagi Allah itu adalah penemuannya orang yang mau berpikir. Gitu mestinya. Masa sih Tuhan itu sama dengan makhluk. Kalau makhluk ada permulaannya pasti Tuhan tidak ada permulaannya. Sesuatu yang ada permulaannya disebut namanya apa? Makhluk. Atau perkara baru. Barang baru. Apa barang baru itu? Yang tadinya tidak ada. Berubah jadi ada. Dikatakan disini. Wa yajibu fihaqihi ta'ala al-qidamu. Wajib bagi Allah bersifat kidam. Wa maknahu. Yang maknanya. Anahu ta'ala la awwalalahu. Yang mana Allah itu sesuatu yang tidak ada permulaannya. Orang-orang salafi ini tidak mau ngomong Allah itu. Kidam tidak mau. Dia maunya ngomong Allah itu apa? Al-awwalu. Di Quran adanya asma'uluh sunnah. Huwal awwalu. Huwal akhiru. Dialah yang awal. Dan dialah yang akhir. Apa maknanya Allah itu awal? Maknanya Allah itu awal apa? Yang paling pertama gitu. Berarti kayak anak kamu dong. Anak kamu yang pertama al-awwalu gitu. Yang kedua ashaniyu gitu. Al-awwalu bagi Allah dalam asma'uluh sunnah. Itu maknanya sama. Al-awwalu bila ibtidah. Allah disebut al-awwalu maknanya awal yang tidak ada permulaannya gitu. Bahasa lain dari al-awwalu adalah kidam gitu. Jadi makna di Quran disebutnya al-awwalu. Ulama nyebutnya dengan kidam. Maknanya apa? Sama-sama sesuatu yang tidak ada permulaannya. Bukan al-awwalu itu Tuhan paling duluan. Kalau Tuhan paling duluan nanti bisa sama dengan yang lain. Maknanya paling duluan itu tidak ada lagi yang mendahului Allah. Allah itu enggak ada yang mendahuluinya gitu loh. Al-awwalu dimakna awal yang tidak ada lagi yang mendahului Allah maknanya Allah itu tidak ada permulaannya. Yang dimaksud dengan kidam adalah wujudnya Allah, adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Kalau kita? Kalau kita? Kita? Dulunya apa? Tidak ada. Terus jadi? Gitu loh. Sesuatu yang tadinya tidak ada. Terus jadi ada. Namanya apa? Baru. Baru. Disebut barang baru. Baru. Gitu loh. Kalau sesuatu yang tidak ada permulaannya namanya kidam. Berarti Allah itu wujudnya tidak pernah didahului dengan tidak ada. Gitu. Ini yang wajib kita imani nih. Kenapa? Kan Tuhan pencipta. Kalau Tuhan itu ada permulaannya atau pernah tidak ada dulunya. Berarti harus ada yang menciptakan. Waziduhu dan lawannya al-hudus. Lawan daripada sifat kidam. Ini apa? Al-hudus. Hudus itu baru. Yaitu sesuatu yang wujudnya bakda adam. Wujudnya sekarang itu dulunya didahului tidak ada. Itu namanya baru. Atau mahluk. Sama tuh. Ngomong baru boleh. Ngomong mahluk boleh. Ngomong alam juga boleh. Kerana ya sesuatu yang dijiptakan. Sesuatu yang selain Allah. Jadi walaupun kidam. Kidam itu secara bahasa itu artinya dahulu. Kidam kalau dipakai kamus. Kamu cari di kamus apa artinya kidam? Artinya dahulu. Tapi kamu gak boleh ngomong. Tuhan itu mah udah dari dulu. Banget gak boleh. Kalau Tuhan udah dari dulu banget. Apa bedanya dengan monas? Apa bedanya dengan ka'bah? Ka'bah juga udah dari dulu. Gitu loh. Kalau dikatakan Tuhan itu udah dari dulu. Sesuatu yang udah dari dulu. Pasti ada permulaannya. Pasti ada awalnya. Seberapa pun lamanya dia ada. Sudah seberapa lama pun dia ada. Ketika disebut dia itu adanya dahulu. Pasti ada permulaan. Ka'bah ada yang bikin. Monas ada yang bikin. Padahal disebut udah dari dulu. Makanya walaupun kidam itu artinya dahulu. Tapi sifat kidam ini disebut namanya sifat salbiah. Sifat yang mau menunjukkan makna kesucian bagi Allah. Dari sesuatu yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Yang harus kita sucikan apa? Makna dahulu yang seperti dahulunya makhluk. Jadi dahulu bagi Allah dimaknai tidak ada awalnya. Tidak ada permulaannya. Artinya wujudnya tidak pernah tidak ada. Lalu menjadi ada. Kalau wujudnya Allah begitu berarti sama dengan makhluk. Sama dengan perkara yang baru. Terus wadalilu ala dalika. Apa sih buktinya kalau Allah itu kidam? Kita ini wajib niyakini, wajib iman kalau Allah kidam. Allah itu enggak ada awalnya. Apa buktinya? Maka caranya menyusun, caranya membuktikan, caranya akal bisa memahami kalau Allah itu tidak ada awalnya. Bagaimana caranya? Pertama dengan cara kamu mengatakan. Laulam yakun kodiman lakanah hadisan idlawasitotabainahuma. Lakin kau nuhu hadisan muhalun. Kalau Allah tidak kidam, pasti baru. Adanya cuma dua nih, kidam atau baru. Sesuatu itu menurut akal, akal yang waras tapi nih akalnya sebat. Sesuatu itu cuma ada dua. Ada awalnya atau tidak ada awalnya. Sesuatu cuma dua doang. Sesuatu itu ada awalnya atau sesuatu itu tidak ada awalnya. Kalau dia tidak ada awalnya, berarti dia Tuhan. Disebut kidam. Kalau ada awalnya berarti baru mahluk. Cuma dua. Adanya cuma Tuhan dan mahluk. Coba carikan yang setengah Tuhan, setengah mahluk. Ada enggak? Ada. Ini ada barang, bib. Setengah Tuhan, setengah mahluk. Tuhan bukan. Makhluk juga ada. Ada enggak? Barang cuma dua doang. Ini kata akal nih. Sesuatu yang dipahami oleh akal cuma dua. Dia itu Tuhan sebagai pencipta. Atau dia itu mahluk sesuatu yang diciptakan. Yang menjadi sifatnya Tuhan berarti disebut namanya kidam. Tidak ada permulaannya. Kalau dia mahluk disebut baru ada permulaannya. Ada awalnya. Jadi caranya kamu membuktikan Allah kidam dengan cara apa? Kalau Allah tidak kidam berarti pasti baru. Kan cuma dua adanya. Masa sih ada barang kidam enggak? Baru juga enggak, enggak ada. Ada barang disebut ada, tidak. Disebut tidak ada juga tidak pernah kamu ketemu barang itu. Barang itu cuma dua. Ada atau ada atau tidak ada. Cuma dua kan? Sesuatu itu ada atau tidak ada. Kedam atau baru. Hidup atau mati. Cuma dua nih. Melihat atau buta. Berilmu atau bodoh. Itu namanya sesuatu yang berlawanan. Dua-duanya hanya akan ada salah satu. Satu. Gitu loh maksudnya. Ada atau tidak ada. Kamu ini sekarang ada atau enggak ada? Hah? Ada. Sebelumnya? Kan enggak punya nama lain kan? Sekarang ini ada atau kalau saya enggak ditemukan adanya akan ditemukan tidak adanya. Cuma dua namanya. Sebelum saya nongol disebut saya tidak ada. Setelah saya nongol disebut ada. Ya. Gitu kan? Enggak ada sebutan yang lain. Enggak ada. Oh ada makhluk. Setengah ada. Setengah ada. Ada. Kan di TV suka ada tuh. Apa itu? Antara ada dan. Ini ada ya enggak. Tidak ada juga enggak. Ya. Cuma ada atau tidak ada gitu wujud itu begitu. Barang yang kamu bisa jumpai itu ada atau tidak ada. Begitu pula sesuatu itu yang ada, sesuatu yang ada. Yang ada nih. Cuma dua. Dia ada awalnya atau dia tidak ada awalnya. Yang ada awalnya namanya baru makhluk. Yang tidak ada awalnya berarti kidam atau Tuhan. Cuma dua. Jadi kalau Allah tidak bersifat kidam berarti dia bersifat baru. Ada lainnya nih. Maka dikatakan di sini kalau Allah tidak bersifat kidam berarti Allah baru. Kenapa? Karena antara kidam dan baru tidak ada tengah-tengahnya. Setengah kidam, setengah baru. Ada enggak? Enggak ada. Adanya kalau enggak kidam, baru. Enggak ada tengah-tengah antara keduanya. Lakin akan tetapi adanya Allah itu baru. Hukumnya apa? Mustahil. Kalau Allah itu baru, kalau Allah itu ada permulaannya maka hukumnya mustahil. Mustahil. Mustahil itu sesuatu yang enggak akan pernah terjadi. Namanya mustahil. Enggak akan pernah ada tuh. Enggak pernah terjadi namanya mus. Kalau Allah itu baru, hukumnya apa? Mustahil. Yang pertama tadi, kalau Allah tidak kidam berarti baru. Kalau Allah baru, hukumnya apa? Mustahil. Yang kedua, kalau Allah baru, berarti Allah butuh diciptakan. Ya kan? Setiap barang yang baru, pasti butuh diciptakan. Enggak mungkin. Ada barang baru, nongol. Ada. Ada barang nih, tadinya enggak ada. Terus jadi, tapi dia nongol sendiri. Ada. Ada. Semua barang yang baru, yang muncul ke jagad ini, pasti dia diciptakan. Kalau dia baru, kalau dia tadinya pernah enggak ada, terus jadi ada, pasti ada yang meniciptakan. Enggak mungkin nongol dengan sendi. Makanya, jangan kamu ngomong begini. Oh, kalau mahluk, babe. Kalau mahluk, enggak bisa nongol sendiri. Kalau Allah, bisa. Ini orang-orang sableng nih. Allah itu tadinya enggak ada, babe. Tahu-tahu, celing. Jadi ada. Enggak kira jeniprit apa? Main celok-sono, main celok sini, ngilang-sono ngilang sini. Enggak ada, enggak ada. Allah itu namanya kidam sifatnya. Bukan, bah. Kidam itu memang aslinya Allah itu ada. Dari sejak awal, Allah itu ada. Enggak pernah, tiada. Gitu loh. Kalau kita, awalnya apa? Tidak ada. Terus jadi, dan sesuatu yang seperti itu pasti dicipt. Maka kalau Allah itu baru, berarti Allah butuh diciptakan. Karena tiap-tiap barang yang baru, itu pasti butuh kepada pencipta. Terus, Lahu hadasabi nafsihi, Lazi ma'ijtima'u na'kidho'ini, Wa huwa musawatu warrajhan. Kalau sesuatu yang tadinya enggak ada, terus jadi ada, kok bisa nongol sendiri? Yang terjadi apa Ada barang Tadinya gak ada nih Terus jadi ada Orang ngomong ini barang Nongol sen Orang yang berpikirnya Sehat akan ngomongnya apa Kenapa mustahil Kenapa gak mungkin Kenapa pasti menciptakan Ulama Imam Nawawi ngasih alasan Apa alasannya Sesuatu yang tadinya Gak ada Terus jadi ada Berarti dia itu Bisa menerima Dua perkara Bisa menerima ada pada Satu waktu dan menerima Tidak ada pada waktu yang Lain Ya kan Lampu nih Bisa nyala Bisa Mati Berarti Lampu ini menerima Dua hal Pada waktu yang satu Menerima mati Di waktu yang lain Hidup Berarti lampu menerima Dua keadaan Dia pernah menerima mati Dan pernah menjadi Sesuatu yang hidup Kita begitu Tadinya pernah gak ada Sekarang jadi Berarti kita menerima Dua keadaan Sesuatu yang bisa menerima Dua keadaan Digambarkan seperti apa Timbangan Tau timbangan gak Timbangan emas Raca Timbangan emas itu ada dua apa Dua Dua mangkok itu ya Apa sih namanya Dua wadah Yang atasnya ada apanya Timbangan yang dengan dua Raca ini Selamanya pasti seimbang Gak mungkin Gak mungkin Timbangan yang dua ini Tau-tau Naik sendiri Atau turun Mungkin gak Mungkin gak Ada timbangan Tau-tau naik sendiri Mungkin Mungkin Kalau dikasih Kalau gak ada bebannya Selamanya akan Seimbang Gitu loh Jadi gak mungkin Sesuatu yang bisa menerima Dua hal Bisa naik Bisa turun Dia berubah Tanpa ada yang Merubahnya Gitu loh Sesuatu yang menerima Dua hal Selamanya Kalau gak dikasih beban Dia akan tetap sama Dia akan bergerak Kalau dikasih Tanpa ada beban Ya gak bisa Selamanya akan Sama Itu kan Kamu Lahir Tahun 71 Berarti Tahun 70 Sudah ada belum Belum Tahun 60 Tahun 50 Apalagi Terus Berarti kan Kamu itu Sebelum lahir Mungkin Saja Lahir Tahun 60 Mungkin Saja Lahir Tahun 50 Kan ya Mungkin Saja Lahir Tahun Kan mungkin Saja Nah Ketika kok Kamu lahirnya Tahun 71 Pasti Ada Yang Menen Bukan Gak mungkin Kamu Sendiri Yang memilih Tahunnya Saya lahir Mau milih Tahun 71 Aja lah Bisa Bisa Kamu milih Sendiri Bisa Pasti ada Yang Menentukan Gak mungkin Kamu milih Sendiri Ya Kamu jadi Laki-laki Dan Perempuan Milih Sendiri Apa Dipilihin Kalau Kalau kamu Milih Pengen Jadi Apa Perempuan Kita Jadi Laki-laki Juga Gak pernah Milih Berarti Kita itu Terima hal Bisa Laki Bisa Perempuan Ketika Kok Jadinya Laki-laki Yang Muncul Berarti Ada Yang Menentukan Kok Yang Muncul Perempuan Ada Yang Menentukan Gak Mungkin Muncul Sen Maka Andai Andai Kalau Dikatakan Bahwa Ada Sesuatu Yang Bisa Muncul Sendiri Tanpa Ada Yang Menentukan Tanpa Ada Yang Menentukan Apa Yang Terjadi Bisa Terjadi Dua-duanya Muncul Bersamaan Ya Dia Laki-laki Ya Dia Perempuan Kenapa Karena Ketika Ada Yang Menentukan Harus Ada Yang Munculin Satunya Dan Harus Ada Yang Menghilangkan Satunya Kamu Jadi Laki-laki Karena Allah Memunculkan Kamu Laki-laki Dan Perempuan Itu Dihilangkan Dari Kamu Kamu Gak Jadi Perempuan Jadinya Apa Laki-laki Ada Yang Menentukan Kalau Gak Ada Yang Menentukan Gimana Bisa Jadi Apa Muncul Dua-duanya Ada Orang Lahir Ya Laki Ya Perempuan Ada Hidup Ya Mati Ada Ganteng Ya Jelek Ada Ya Sehat Ya Sakit Ada Pasti Salah Ketika Menerima Salah Satu Berarti Ada Yang Menen Tidak Mungkin Sesalah Satu Yang Muncul Itu Kamu Sendiri Yang Menen Harus Yang Menentukannya Sesuatu Yang Lain Kalau Yang Menentukan Diri Kamu Sendiri Mungkin Saja Dua-duanya Muncul Bersah Dan Itu Hukumnya Apa Hukumnya Apa Mus Jadi Gak Mungkin Ada Barang Muncul Dengan Sendiri Kenapa Kalau Bisa Muncul Sendiri Nanti Dia Akan Punya Sifat Yang Berlawanan Itu Loh Secara Bersamaan Punya Sifat Laki Dan Punya Sifat Perempuan Bersamaan Kenapa Kan Gak Ada Yang Menentukan Sedangkan Kamu Mungkin Saja Jadi Laki Mungkin Saja Jadi Perempuan Ketika Dua Ini Gak Ada Menentukan Berarti Mungkin Saja Keduanya Muncul Bareng Lampu Ini Mati Dan Hidup Muncul Bareng Bisa Ini Lampu Hidup Dan Lampu Bisa Harus Harus Apa Salah Satu Menunjukkan Karena Ada Ada Yang Menentukan Kalau Tidak Ada Yang Menentukan Mungkin Saja Keduanya Muncul Bersama Ada Orang Ini Orang Kafir Dan Orang Mu'min Muncul Bersama Mungkin Harus Salah Satu Ini Orang Kaya Dan Orang Miskin Harus Salah Satu Makanya Perkara Yang Menerima Dua Hal Itu Ketika Muncul Salah Satunya Pasti Ada Yang Menentukan Kalau Tidak Ada Yang Menentukan Mungkin Keduanya Muncul Bersamaan Ketika Keduanya Muncul Bersamaan Maka Akan Bertemulah Sesuatu Yang Berlawanan Hukumnya Tidak Akan Pernah Terjadi Coba Orang Orang Ateis Filsafat Yang Mengatakan Nggak Bisa Alam Ini Muncul Sendiri Bukan Tuhan Yang Menentukan Matahari Bundar Itu Muncul Sendiri Pertanyaannya Kenapa Nggak Kotak Munculnya Kok Munculnya Bundar Boleh Enggak Matahari Kotak Boleh Enggak Kalau Ada Yang Iya Kan Kenapa Kok Bundar Berarti Ada Yang Menentukan Gitu Loh Ini Rasionalnya Akal Berpikir Nggak Mungkin Matahari Itu Muncul Bundar Atas Pilihannya Sen Karena Bisa Saja Lonjong Kayak Telor Muncul Apa Bundar Apa Lonjong Lonjong Kenapa Enggak Bundar Ada Yang Menentukan Kalau Enggak Ada Yang Menentukan Bisa Saja Matahari Itu Matahari Kota Matahari Bundar Matahari Pers Tiga Bisa Muncul Bersa Kenapa Karena Enggak Ada Yang Menentukan Sifatnya Tapi Nyatanya Yang Muncul Bagi Matahari Cuma Satu Sifat Tandanya Sifat Itu Ketika Muncul Ada Yang Menentukan Matahari Akan Muncul Jadi Bundar Ini Ada Yang Menentukan Inilah Yang Disebut Kalau Ada Sesuatu Yang Muncul Dengan Sendirinya Hukumnya Apa Mustahil Kenapa Mustahil Karena Kalau Sesuatu Itu Muncul Tanpa Ada Yang Menentukan Bisa Terjadi Dia Punya Sifat Dua Yang Berlah Wanan Kumpul Menjadi Satu Pada Dirinya Kenapa Karena Enggak Ada Yang Menentukan Gitu Masa Kamu Nentuin Diri Kamu Sendiri Saya Mau Jadi Orang Yang Mukanya Seperti Ini Kan Gak Mau Ente Kalau Ini Bisa Milih Mukanya Begini Mau Gak Dulu Mau Maunya Yang Putih Tinggi Banteng Matanya Biru Rambutnya Pirang Pirang Ya Tapi Kok Munculnya Udah Hitam Keriting Pendek Ya Gimana Lagi Namanya Ditentukan Gitu Loh Kalau Kamu Kok Menentukan Diri Kamu Sendiri Kamu Bisa Milih Jadi Jadi Kalau Ada Makhluk Ada Perkara Yang Yang Muncul Dari Perkara Baru Kok Tidak Ada Yang Menentukan Berarti Semua Sifat Bisa Muncul Bersama Ma' 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 Gitu Kenapa Karena Sifat Sifat Ini Harus Ada Yang Menen Hidung Mancung Pesek Ada Yang Menen Kalau Enggak Wah Hidungnya Bisa Bonyok Bisa Mancung Muncul Pesek Muncul Gak Ada Yang Jelas Hidungnya Hidungnya Apa Hidung Yang Seperti Ini Ini Ada Yang Menen Ya Begitu Pula Yang Lagi Ramai Jadi Habib Atau Enggak Jadi Habib Ada Yang Menen Ada Enggak Ada Enggak Untung Mana Jadi Habib Sama Jadi Yang Gak Habib Untung Mana Jadi Habib Apa Jadi Yang Bukan Habib Untung Mana Untung Mana Untung Ente Kenapa Di Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 30 Allah Menyatakan Kamu Jadi Keluarganya Nabi Kalau Kamu Punya Satu Kesalahan Allah Menghukum Kamu Dua Kali Lipat Enak Enggak Enak Enggak Dan Kalau Punya Satu Kesalahan Hukumannya Dua Kali Lipat Mau Jadi Habib Mau Jadi Jadi Jangan Ribut Enak Jadi Habib Iri Iri Ada Apa Nasab Dimacem Macem Ditolak Nasabnya Dikira Jadi Habib Itu Milih Enggak Milih Dan Ketika Jadi Habib Punya Resiko Apa Resikonya Kalau Punya Satu Kesalahan Dosanya Dua Kali Lipat Coba Ente Maksiat Satu Kali Dihukum Satu Kali Oleh Allah Habib Maksiat Dihukum Dua Kali Lipat Coba Enak Enggak He 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 Ya itu Urusannya Allah Tapi Yang kita Pikirin Dosanya Dua Kali Lipat Itu Mestinya Jadi Pengen Jadi Habib Kok Orang Jadi Habib Saya Bangga Jadi Habib Risikonya Besar Jadi Satrinya Habib Aja Bener Makanya Hati-hati Ini Sama Orang Yang Ribu Tribun Nasab Sekarang Ini Yang Nasab Begini Ini Orang Orang Yang Gak Ngerti Apa Itu Kemul Yaan Apa Itu Habib Apa Itu Gak Ngerti Jadi Kesian Makanya Kita Biarkan Ini Berjalan Kita Kembali Seperti Semula Adanya Orang Sudah Tahu Bahwa Habib Itu Betul-betul Anak Cucu Rasulullah Gak ada Lagi Yang Meragukan Kalau Ada Orang Yang Meragukan Itu Berarti Dia Orang-orang Yang Punya Kebuduhan Dalam Ilmu Pengetah Ya Jadi Dua Hal Ini Pasti Ada Yang Menentukan Gak Mungkin Itu Muncul Sendiri Kalau Muncul Sendiri Maka Semua Sifat Bisa Muncul Bersamaan Hukumnya Apa Mus Tahir Yang Yang Menciptakan Hukumnya Mus Tahir Kenapa Kalau 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 Allah itu ada yang menciptakan, akan terjadi dua perkara. Yang pertama namanya Daur. Yang kedua namanya Tasalsul. Daur itu apa? Daur itu berputar-putarnya sesuatu tanpa ada ujungnya, tanpa ada habisnya. Yang kedua namanya Tasalsul. Tasalsul itu berangkainya sesuatu terus-menerus tanpa ada habisnya. Namanya Tasalsul. Allah diciptakan oleh Allah lagi. Terus Allah lagi yang bikin? Allah lagi. Yang bikin? Allah lagi. Namanya apa ini? Tasalsul. Itu akan berlangsung terus tanpa ada habisnya. Maka hukumnya apa? Mus. Tasalsul hukumnya mus. Allah yang bikin Allah A dibikin Allah B. Allah B yang bikin Allah. Lah habisnya kapan? Tapi gak ada habisnya dong. Maka hukumnya apa? Mus. Atau yang terjadi apa? Seperti ayam dan telur. Yang bikin ayam siapa? Telur. Telur? Ayam. Ayam? Jadi yang duluan yang mana? Ayam dulu apa telur dulu? Ayam dari mana? Ayam pernah jadi telur. Nah untuk jadi ayam dia harus jadi telur. Untuk keluar telur harus ada. Jadi ayam dulu apa telur dulu? Ya telur dulu apa ayam dulu? Itu namanya apa? Dor. Namanya apa? Dor. Dor itu berputar. Putar tanpa ada kesimpulannya. Gitu loh. Jadi dor dan tasalsul hukumnya mustahil. Gak mungkin sesuatu itu muter-muter tanpa ada kesimpulannya gak mungkin. Atau tasalsul terus tanpa ada kesimpulannya gak mungkin. Harus sesuatu itu gak boleh dor dan gak boleh tasalsul. Kita akan bahas ini setelah adhan isya. Total. Selamat menikmati. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. 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 Ya, jadi, kalau Allah itu, kalau Tuhan itu diciptakan, maka akan terjadi apa? Dor atau tasal sul, dua hal itu hukumnya apa? Mustahil. Makanya manusia dikatakan, kamu asalnya dari mana? Oh, saya dari bapak saya. Bapak kamu dari mana? Kakek. Kakek dari mana? Uyut. Uyut dari mana terus? Ujungnya siapa? Ujungnya siapa? Nabi Adam harus ada ujungnya. Kalau nggak ada ujungnya. Mustahil, gitu loh. Tidak mungkin. Terima kasih. Sampah ada ujungnya. Hukumnya apa? Mustahil. diciptakan. Maka akan muncul. Maka akan muncul. Tidara atau tasal sul. Tidara atau tasal sul. Maka bisa punya bapak. Bapak bisa punya bapak. Hanya orang Islam yang tidak meyakini seperti itulam yalid walam yulad. Allah itu tidak diciptakan. Kalau Allah yalid. Kalau Allah yalid atau yulad punya anak atau punya bapak akan terjadi apa? Dor atau tasal sul. Gitu. Makanya Quran yang mengatakan. Kul. Kul. Wallahu ahad. Wallahu lam yalid. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Andai Allah kok dilahirkan atau melahirkan. Yang terjadi apa? Dor atau tasal sul. Hukumnya apa? Mustahil. Jadi selesai. Dalil Allah itu kidam. Harus dengan tiga perkataan. Membuktikan Allah itu kidam. Tidak ada awalnya. Itu dengan tiga perkataan. Pertama apa? Kalau Allah tidak kidam. Pasti Allah baru. Kalau Allah baru. Pasti Allah butuh diciptakan. Kalau Allah diciptakan. Akan terjadi dor atau tasal sul. Ini tiga nih. Dengan tiga ini kamu mengetahui bukti kalau Allah itu tidak berawal. Jadi lam yalid wa lam yulat itu kesimpulan akhir tuh. Awal dari mana? Awal dari Allah pasti kidam. Kalau Allah tidak kidam pasti baru. Kalau Allah baru pasti butuh diciptakan. Kalau Allah diciptakan pasti dor atau tasal sul. Maka mustahil dor dan tasal sul. Maka wajiblah Allah bersifat kidam. Tidak ada permulaannya. Selesai. Kita membahas sifat yang kedua. Yang wajib bagi Allah. Yaitu Allah tidak ada permulaannya. Atau bersifat apa? Kidam. Barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan. Ya. Sampai jumpa. salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mensucikan Allah kamu sering menyebutnya dalam zikir kamu dalam bertasbih subhanallah 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 kamu kalau abis sholat baca subhanallah berapa kali 33 kali kamu kalau rukuh dalam sholat baca nya apa subhanallah azim kalau sujud subhanallah itu kalimat mensucikan Allah kalau ditanya mensucikan Allah dari mana dari segala persifatan makhluk artinya jangan sampai terlintas di pikiran kita adanya sifat-sifat makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu disebutkan dalam Al-Quran gitu karena dalam Al-Quran banyak Allah mensebutkan dengan sifat makhluk pada dirinya maka makna ini harus disucikan seperti apa Allah kalau malam turun turun sifat siapa sifat makhluk Allah naik naik sifat siapa sifat makhluk Allah bertangan sifat siapa makhluk Allah bermata sifat siapa makhluk Allah tersenyum sifat siapa makhluk Allah murka murka sifat siapa makhluk jadi semua sifat itu ketika disandarkan kepada Allah kamu harus mensucikannya gitu loh makanya sekarang ini banyak orang-orang yang kemudian baca Al-Quran kemudian pengen lebih dalam dia baca terjemahnya ketika dia baca terjemahnya dia gak pernah ngaji ilmu Tauhid ketika mendapati terjemahnya mensifati Allah dengan sifat makhluk dia bingung mau bersikap apa gitu loh makanya ketika kamu mendapati ada ayat-ayat yang ada kemiripan dengan sifat makhluk bagi Allah maka dalam kitab Jauhar Tauhid dikatakan awilhu awpawit waru mitanziha maka takwilkanlah gitu loh maknanya turun apa maknanya Allah menurunkan bukan Allahnya yang turun kujlup 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 bukan maknanya naik menaikkan gitu loh dalam ayat yang lain wajah arob bukawal malaku sofan sofak dan datanglah Tuhanmu dan kala itu malekat berbaris-baris kayak pemimpin upacara dong Tuhannya datang malekatnya baris maknanya bukan Tuhan yang datang datang itu kan sifat siapa mahluk ketika Allah disifat datang maknanya apa mendatangkan apa yang Allah datangkan bisa pahala bisa malaikat itu mestinya bukan Allah yang kujlup 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 datang gitu loh jadi sifat tanzi sifat salbiah fungsinya agar semua yang ada di bayangan kita wallahu hayru zalik maka Allah tidak seperti itu gitu loh apapun yang terlintas di pikiran kamu ketika mensifat Allah harus disucikan Allah tidak seperti itu ingat dikatakan la ya arif Allah tidak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri apapun yang kamu bayangkan Allah gede Allah punya wajah Allah punya tangan Allah ada di atas Allah duduk semua harus kamu bersihkan dari pikiran kamu bahwa Allah tidak seperti itu itu namanya mensucikan Allah hingga ketika kita sholat ketika kita dikir yang ada hanya apa Allah melihat saya sudah selesai kalau kamu tidak bisa menghadirkan hati kamu menyaksikan Allah maka yakinlah Allah menyaksikan kamu dalam tiap tindak kamu dikir kamu sholat kamu tanpa perlu kamu bayangkan Allah seperti apa itu itu namanya mensucikan Allah nyambung berzikir berzikir oh oh iya gak apa apa hatinya kita mengulang ulang semua yang ada dalam asma'ul husna gitu kan seperti kita mengulang Allah 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 atau ar-rahman 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 gitu ya boleh gak ada masalah kalau kata orang-orang wahabi hukumnya haram orang berzikir menyebutkan nama Allah 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 harus disambung subhanallah atau Allahu Akbar atau apa disambung dengan lafat yang lainnya kalau Allah doang gak ada tuntunannya maka hukumnya haram bagi kita tidak ada yang demikian berzikir kepada Allah itu dengan lafat apa saja diperbolehkan apalagi kita mau berzikir mengingat Allah dengan lafat asma'ul husna maka itu sangat dianyurkan maka kamu boleh pilih lafat apa saja tapi lafat yang sering yang sering kita pakai dalam asma'ul husna biasanya apa paling ya rozak ya rozak ya rozak ya puluh 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 ya Allah ya rozak ya paling itu doang namanya yang sering nama yang paling kita sukai itu ya rozak 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 rohman rohim padahal itu namanya sifat jamal sifat keindahan bagi Allah sedangkan Allah punya sifat jalal apa sifat yang menyeramkan kayak apa al-jebar al-mutakabir wahai penyiksa pemaksa itu juga diantara asma-asma'nya Allah yang kamu juga harus kenali sering juga disebut jangan cuma sebelah aja nyebutnya uman rohman rohim rozak 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 gitu loh juga nyebut yang lain makanya orang bisa menyebut asma'ul husna itu mestinya setelah kenal sifat sifat Allah karena asma'ul husna adalah nama Allah orang yang mau manggil orangnya mestinya kenal dulu gitu kalau belum kenal manggil manggil sok kenal loh gitu kenal kakak manggil manggil gitu maksudnya maka diwajibkan dulu kenal 20 sifat Allah yang wajib 20 yang mustahil 1 yang jahe setelah kenal ini baru kamu mau mengundang Allah dengan asma'ul husna maka dikatakan apa dalam Quran apa walillahil asma'ul husna fada'uhu biha maka bagi Allah ada nama-nama yang indah nama-nama yang baik maka panggillah Allah dengan nama-nama tersebut kalau sudah kenal belum kenal manggil-manggil ntar datang bingung kamu yang datang siapa yang diundang siapa yang datang setan kamu gak kenal kenapa karena setan bisa juga menyerupai Allah kok bisa ini fitnah yang paling besar ketika setan nanti datang menyerupai hei hambaku saya Tuhan mu gimana seperti yang terjadi pada si Abdul Qadir saya kenapa karena dia gak bisa mensucikan Allah ketika bisa mensucikan Allah akan ngomong ente bohong ente pasti bukan Allah kenapa ente menyerupai makhluk ente bercahaya ente bersinar ente bersuara ente mesti bukan Allah kita bisa menolak karena bisa mensucikan Allah mengenali sifat-sifat Allah makanya orang kalau kenal itu mau yang datang siapa dia gak ketipu gak namanya Dullah namanya Abdullah ente kenal Abdullah kok yang datang Umar kamu tahu ini bukan Abdullah ente Umar kamu kenal kalau gak kenal saya Abdullah lah masa kayaknya Umar bukan Abdullah ini yang repot karena gak kenal yang sebenarnya mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menuntun kita mengenali sifat-sifat Allah menggugurkan kewajiban kita membawa kuatnya iman kita menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa sampai meninggal kita membawa iman Islam selamat dunia sampai akhirat dan menjadi para kekasih kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ala adhi niyat wa ala niyatin salih wailah hadrat din nabi al-fatiha a'udhu billahi bin insha'atan rajim bismillah irrahman irrahim alhamdulillah irrabbil alamin arrahman irrahim harik ya bin din iyag iyag madudu ayyag nasta'i nih nasirat al-mustaqin sirat al-ladhina namda alayhim wa ilma uzum alayhim al-zalin amin ya rabbal naqarahna bianana karabna wala al-zalin kata'an alhamdulillah alhamdulillah asrohman bantuan ayyag alhamdulillah nasir hukum na'uf ma'chul alhamdulillah bim alhamdulillah mabisi wa ljum arrafi wa lhamdulillah walhamdulillah malayi wa lhamdulillah Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh